Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini Oke untuk kali ini sekalian menjawab pertanyaan ini ada Sebuah tabung Tabung udara Tentunya ini tabung udara standar ya bukan P5 Ini bekasan dari Innova kalau gak salah Oke kita bahas Jika kita membeli tabung udara baru Tabung angin Maka kita akan mendapatkan Jak tabung dan pentil seperti ini Baik yang P5 ataupun yang Standar Perbedaan dari P5 dan Standar sebetulnya hanya di bagian Ini Outlet ini Pembuangan air anginnya Aspentil bagian dalam ini 5 mili Sementara ini 4 mili Hanya itu saja perbedaan dari V5 dan standar Oke kemudian di tabung standar maupun V5 sering terjadi yang namanya Tidak bisa menyimpan angin lama Atau bisa dikatakan rembes ya Nah rembesan itu penyebabnya bisa rembes dari depan Dari pentil masuk atau inlet Ataupun dari belakang itu biasanya rembesnya Jika tidak ke laras ke belakang sini Untuk bagian depannya Untuk bagian inlet Ini terdapat gotri Atau bola besi Untuk katup menyumbat buka tutupnya Ada juga yang menggunakan karet Untuk menyumbat buka tutup di depan ini Untuk buka tutup Pentil depan ini Karena ini kebetulan adanya yang gotri Jadi saya bahas yang gotri Dan sebetulnya sama saja Cuma perbedaannya Jika yang karet Biasanya kerusakannya Itu sobek karetnya Dan jika yang menggunakan gotri Jika bocor ke bagian depan Bocor dari depan Itu biasanya gotri terganjar Terganjal kotoran di dalamnya Dan tinggal dibersihkan Ataupun harus diganti bagian karet Yang ada di bagian depan ini Di sini ada karet di dalam Namun ini tadi saya coba Untuk membuka ini Namun sulit Jadi tidak bisa untuk mengambil karetnya Pokoknya di dalam sini ada karet ganjalnya Sebetulnya saya sudah sering bahas Baik waktu penggantian Dan silset tabung jawara Ataupun di Pembahasan tabung-tabung lainnya Dan untuk di bagian belakang Ini juga sama Ada sil Namun ini berbentuk sil bulat Seperti biasa Nah perbedaannya jika di V5 Biasanya Di bagian belakang sini Di sini juga ada sil lagi Nah untuk yang standar Sil ini hanya terdapat di bagian depan Sementara di bagian belakang Tidak ada sil Jadi Sebetulnya lebih bagus Di V5 ya Karena Udara yang nanti dilepaskan Itu akan masuk semua ke sini Ke pembuangan Ke transfer Dan masuk ke Barrel Sementara jika yang Tidak menggunakan sil di bagian belakang Lama kelamaan Gesekan antar logam Ini Dan logam tutup ini Lama kelamaan akan membuat Aus di bagian tutup ini Karena Logam yang ini tentunya akan lebih keras Ini terbuat dari stainless Sementara ini terbuat dari aluminium Jadi lebih bagus yang V5 Untuk di bagian sini Oke sekarang Untuk bagian rembesnya Atau tidak bisa Menyimpan angin lama Jika penyakitnya Di bagian belakang Nah Penyebabnya adalah Sil ini Sudah Tidak Terlalu mencengkram As pentil ini Jadi Angin rembes Dan Keluar Jadi harus diganti Ininya Ataupun Bisa jadi Jika yang Sudah terlalu Lama Puluhan tahun Mungkin Bisa terjadi juga As pentil yang Aus Tapi itu Jarang-jarang terjadi Tapi Jika Ada Stok as pentil Apa salahnya Dicoba diganti saja Sekalian as pentilnya Tapi jika Tidak ada Ya ganti Silnya saja Untuk Ciri-ciri Rembes depan Itu Angin Membalik lagi Ke Pipa pompa Ciri-ciri Antara lain Jika pompa Dibuka setengah Atau tidak ditutup Tidak ditutup rapat Setelah Memompak Lalu Didiamkan semalam Misalkan setelah Dipompa Dipompa lima kali Tapi Pompa Tidak ditutup Pul Tidak dirapatkan lagi Dengan Popor Tidak diluruskan lagi Namun sedikit Diangkat Jika disimpan Sampai pagi Biasanya Jika dipompa Malam Atau Sejam Dua jam Jika Setelah dipompa Dan didiamkan Maka Setengah pompa Akan Terangkat Ke atas Itu menandakan Dari Tabung Angin Membalik lagi Mendorong Pompa Ke Depan Berarti itu Bocor Depan Nah sekarang Untuk Bocor Belakang Untuk Bocor Belakang Cara pengecekannya Catatannya Untuk Senapan Harus Benar-benar Nol Tanpa Mimis Jadi Silahkan Dipompa Terus Ditambahkan Dipompa Ditambahkan Untuk Meyakinkan Bahwa Senapan Tidak ada Mimisnya Karena itu Untuk Keamanan Juga Oke Setelah Senapan Dinyatakan Aman Tidak ada Mimisnya Silahkan Dipompa Sebanyak Banyaknya Sekuat 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 Bisa Lima Bisa Tujuh Kali Atau Berapapun Sekuat Tanda Kemudian Setelah Dipompa Coba D Dengarkan Di Ujung Laras Ataupun Di Bagian Grendel Biasanya Akan Terdengar Bunyi Nyes Itu Pertanda Bahwa Tabung Angin Itu Bocor Belakang Sebetulnya Hanya Seperti Itu Saja Untuk Pengecekannya Penggantian Tentunya Ya Sil Pentil Ini Dan Jika Di Bagian Depan Coba Dibersihkan Saja Dulu Takutnya Ada Sumpatan Jika Yang Menggunakan Gotri Namun Jika Yang Menggunakan Karet Cek Saja Karet Biasanya Karet Sobek Dan Silahkan Diganti Saja Mungkin Hanya Seperti Itu Saja Sebetulnya Mudah Untuk Memperbaiki Tabung Angin Yang Tidak Bisa Menyimpan Angin Lamak Oke Mungkin Itu Saja Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh